Gubernur Jambi Fahrori Umar menghadiri rakor kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Fahrori Umar langsung melakukan peninjauan dan melaunching mobil pelayanan administrasi kependudukan. Selasa pagi bertempat di Ratu Convention Center, Gubernur Jambi Fahrori Umar menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jambi. Hadir pada kegiatan ini yakni Sesdetjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI, IGD Surata, Kepala Dinas Sos Duk Capil Provinsi Jambi, Kepala Daerah, dan Kepala Dinas Duk Capil se-Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Fahrori membuka rakor secara simbolis dengan melakukan pemukulan gong. Pertama, perekaman KTP elektronik. Jumlah wajib KTP sebanyak 2.439.682 juta. Jumlah perekaman sudah mencapai 99,28 persen. Alhamdulillah, itu sampai 40 persen. Rapat koordinasi ini bertema mewujudkan Big Data Kependudukan dan menyukseskan Pilkada Serentak dan Sensus Penduduk Tahun 2020. IGD Surata menyampaikan pentingnya administrasi kependudukan dan penegasan agar setiap OPD terkait bersinergi dengan pihak BPS, guna sinkronisasi satu data kependudukan nasional pada proses sensus penduduk. IGD Surata memaparkan pentingnya rakor digelar, guna memaksimalkan administrasi kependudukan untuk memudahkan pelayanan di seluruh bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan program penanggulangan kemiskinan. Semua jajaran dari Pak Gubernur sampai ke bawah itu ada dalam satu barisan untuk menkonseskan tertib administrasi kependudukan yang nanti dampaknya itu adalah akan mendukung proses pelayanan-pelayanan di semua bidang. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan masalah kemiskinan, dan lain sebagainya itu akan sangat termudahkan apabila data kependudukan kita ini baik, perencanaan akan baik, dan sebagainya. Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, rakor dan pelayanan administrasi penduduk gratis ini diberikan dalam rangka gerakan Indonesia sadar admin duk serta pelayanan rekam dan cetak KTP elektronik secara gratis untuk seluruh masyarakat seprovinsi Jambi. Disebutkan bahwa launching mobil pelayanan keliling administrasi penduduk merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jambi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kepengurusan admin duk. Gerakan Indonesia sadar admin duk serta pelayanan rekam KTP elektronik dan mencetak KTP secara gratis untuk seluruh masyarakat, kabupaten, kota, seprovinsi Jambi, serta launching mobil pelayanan keliling. Satu, dua, tiga. Silakan cukit.